Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel DT Maharani Kali ini saya habis masak Sambal kentang goreng adi Petainya sudah selesai ya Pokoknya sangat simple Tapi rasanya enak teman-teman Tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi Alangkah baiknya silahkan tekan like, subscribe Dan aktifkan notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Dan jika sudah saya ucapkan terima kasih Pertama-tama Kita siapkan dulu bahan-bahannya Disini saya sudah menyiapkan Kentang 500 gram 250 gram Ati ayam Atau ati sapi Terserah ya teman-teman Opsional Dan atinya akan saya rebus dulu ya Kentangnya juga akan saya potong-potong juga Sekarang kita rebus atinya ya teman-teman Ini air sudah mendidih Tambahkan daun salam Dan kunyit bubuk setengah sendok teh ya Lalu rebus hati ayamnya Sampai empuk Ditutup ya Sekarang kita angkat ya Atinya Lanjut Sekarang kita potongin Atinya ya Ini sudah saya potong-potong ya teman-teman Sekarang lanjut kita potongin kentangnya ya Dipotong dadu saja Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita goreng kentangnya ya teman-teman Langsung saja Langsung saja ya Kita goreng kentangnya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ini minyak sudah panas ya teman-teman Digoreng sampai matang ya Sampai warnanya kuning berbrown Ini kentangnya udah agak kering ya teman-teman Udah agak kuning golden brown Sekarang kita angkat kentangnya ya Bismillahirrahmanirrahim Dan disini saya sudah menyiapkan bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ya teman-teman Satu ruas lengkuas Empat putih kemiri yang akan saya sangrai Lima siung bawang putih Empat siung bawang merah Saya pakainya empat siung karena bawang merahnya besar-besar Sepuluh buah cabai rawit Satu buah cabai besar yang ini akan saya haluskan ya Dan kemudian untuk bumbu cemplungnya Dua lembar daun salam Empat lembar daun jeruk Satu batang serai Dan satu buah cabai besar yang akan saya irisin ya Dan satu papan petai yang akan saya potong-potong juga Opsionalnya untuk petai ya teman-teman Dan untuk campuran bumbunya Saya memakai satu sendok makan santan instan ya teman-teman Opsional kalau santan Biar rasanya gurih ya Sekarang akan saya potongin petainya ya Dibagi tiga saja Dan sekarang akan saya potong cabainya ya Dibelah dulu cabainya Dibuang biji-biji ya Bismillahirrahmanirrahim Dibotong sesuai selera saja ya Ini bumbu yang sudah saya haluskan secara manual ya teman-teman Jika kalian mau pakai blender juga silakan opsional saja ya Karena saya pakai barang seadanya saja Yuk sekarang kita masak bumbunya terlebih dahulu Langsung saja kita goreng sambilnya ya Bumbunya terus bentuk-bentuk Digoreng bumbunya sampai matang ya teman-teman Benar-benar matang Sekarang masukkan daun salam daun jeruk lengkuat Sekarang masukkan air ya Untuk memasak bumbunya Tambahkan gula pasir Satu sendok teh Sampai salam Cican powder Bukan satu sendok makan Sampai salam daun jeruk Biar rasanya burih ya Garam sudah saya tambahkan tadi Sampai salam daun jeruk Dan masukkan cabai merah dan peti Dimasak sampai matang bumbunya Sekarang masukkan petangnya Dan apinya Dimasak sampai bumbunya meresap ya Ini sudah matang ya teman-teman Sekarang kita angkat ya Bumbunya sudah meresap Bismillahirrahmanirrahim Ini bisa dijadikan buat ide usaha Atau dibikin buat catering ya teman-teman Di meja parasmanan gitu Sekarang akan saya cip dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bener-bener wangi banget teman-teman Harum lagi Pokoknya pas banget bumbu-bumbunya ya teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu pada video kali ini Jika teman-teman suka Silahkan tekan like Subscribe ya Supaya aku lebih semangat lagi Membuat video-video selanjutnya Terima kasih juga buat kalian Yang sudah menyimak video ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Daaah